selamat menikmati 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 penyakit-penyakit yang sering kita temui di masyarakat karena sekarang masyarakat itu cenderung tidak memperhatikan kesehatan mereka cenderung hidupnya sedentari santai-santai tidak banyak bergerak kemudian pola makannya juga tidak sehat sehingga ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan kardiofaskular kita ambil contoh misalkan disini ada seorang pasien laki-laki ini kita sesuaikan dengan kejadian yang sering ditemui yaitu pasien laki-laki umur 59 tahun dia datang dengan keluhan sesak nafas dan lemas nah ini kalau ada seperti ini kita curiga kita curiga bahwa dia mungkin mengalami gangguan pada sistem kardiofaskularnya jadi kalau ada laki-laki umur 59 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan lemas kita harus lakukan anamnesis yang terarah ya nah sebagai seorang dokter umum kalian harus bisa mengawali dan mengakhiri anamnesis secara urut nanti kemudian kalian dapat menggali informasi dengan detail dan relevan jadi ini mungkin saja kondisi emergensi jadi kita harus gali informasi itu dengan relevan namun tetap dengan detail ya jadi tidak membuang-buang waktu kemudian kalian harus bisa berpenampilan yang baik dan menjaga proses anamnesis kemudian gunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh pasien atau keluarga pasien kemudian kalian juga bisa bersifat netral dan mampu menentukan kira-kira diagnosis pada pasien ini apa jadi anamnesis itu merupakan wawancara yang terstruktur yang dilakukan oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mempersempit lapangan diagnosis dari berbagai macam penyakit dengan anamnesis yang baik dan benar kira-kira 85% diagnosis itu sudah bisa kita tentukan selanjutnya kita akan mencari tambahan data dengan pembelian fisik dan dilanjutkan dengan pembelian penunjang untuk memastikan diagnosis klinis kita nah syarat-syarat yang harus kalian penuhi dalam penaksanakan anamnesis yang baik itu pertama harus dalam kondisi yang tenang jangan terburu-buru jangan dalam kondisi yang terpaksa jangan dalam kondisi yang tidak kondusif kalau lagi ramai itu jangan jadi harus tenang kemudian kalian harus bersikap ramah kemudian bersikap bersikap sabar jadi kita harus banyak bersabar karena yang kita hadapi ini manusia yang mungkin dia dalam kondisi yang nyeri yang tidak enak nah ini dapat menyebabkan seseorang itu berkurang kesabarannya kemudian dalam suasana yang rahasia jadi anamnesis ini tidak boleh dipublis tidak boleh kita menyebarkan rahasia pasien kemudian pergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien nah anamnesis ini bisa kita lakukan langsung kepada pasien sendiri atau bisa kita lakukan juga kepada keluarga ataupun yang mengantarkannya ke rumah sakit jadi pada kondisi pasien yang tidak mungkin kita lakukan mengawancara kita bisa lakukan penggalian informasi itu pada keluarga atau orang yang mengantar ini disebut dengan alu anamnesis nah pada sistem kardifaskuler keluhan yang sering kita temukan pada penyakit ini adalah nyeri dada jadi nyeri dada ini merupakan sensasi yang tidak nyaman yang dirasakan pada dada pasien jadi pasien itu bisa saja mengeluh dadanya seperti ditekan ada yang menekan dadanya itu rasanya berat ditekan seperti kalian mungkin tengkurup ada yang menekan itu rasa dadanya seperti itu tidak nyaman kemudian ada yang seperti jermas di squeeze kemudian mungkin juga ada yang merasakan rasanya seperti panas terbakar di dadanya kemudian ada juga yang merasakan rasa merat di tengah dada jadi seperti ada tali yang mengikat di dadanya jadi rasa dadanya itu menjadi sempit kadang juga pasien bisa mengeluhkan rasa seperti ditinju dipukul tepat di sternum di tulang dada di tengah kalau dia mengeluh seperti ini rasanya sakit seperti habis ditinju di dadanya di tempatnya di sternum di tulang dada ini mengindikasikan suatu iskemik penyakit jantung iskemik karena ini adalah tanda-tanda yang sangat sering ditemukan pada penyakit jantung iskemik jadi ingat ini jadi perasaan yang tidak nyaman dadanya seperti ditekan diremas terbakar atau rasa berat di tengah dada bahkan kalau yang bahaya itu seperti ditinju di tengah dadanya itu rasanya seperti ditinju ini kalau ada rasa seperti ditinju ini ini merupakan indikasi yang kuat untuk nyeri karena jantung iskemik nah ini lokasinya jadi di dada ini bukan cuma dada depan nyeri dadanya terasa bisa juga sampai ke punggung di belakang di dada belakang juga bisa terasa nyeri tidak nyaman rasa ditekan baik di depan maupun di belakang dada kemudian bisa menjalar sampai ke lengan lengan atas di bagian otot-otot flexor dan extensor ini bicep dan tricep ini ini rasanya tidak nyaman rasa terbakar atau nyeri disini ini juga merupakan sama ini namanya chest pain semua atau nyeri dada itu lokasinya disini bahkan kadang sampai ke leher dan ke rahang juga ini bisa ditutuskan oleh aktivitas yang berat jadi setelah dia bekerja keras dia misalkan mencangkul atau dia lari olahraga berat atau bisa juga dipicu oleh cuaca yang dingin pada saat cuaca dingin turun hujan dia tiba-tiba merasa nyeri dadanya atau karena stres emosi misalkan banyak pikiran ada masalah di pekerjaan atau di rumah tangga setelah itu atau habis dia menerima kabar yang tidak menyenangkan habis ditimpa ujian misalkan dia akan merasakan nyeri dada seperti ini biasanya ada keluhan yang dapat ada aktivitas yang dapat membuat nyeri dada itu berkurang misalkan dengan istirahat atau pengguna nitroglycerin nitroglycerin ini adalah obat fasodilator yang biasanya ditaruh di bawah lidah ditaruh di bawah lidah kemudian ini digunakan pada penyakit-penyakit angina pektoris jadi pada orang yang sudah sering keluhan ini dia dikasih dokter obat yang ditaruh di bawah lidah yaitu nitroglycerin kalau sudah sering seperti ini kita dapat dengan mudah mendiagnosis karena sebelumnya sudah diperiksa dan memang sudah sering mengalami keluhan jari dada tetapi yang menjadi masalah kalau belum pernah diperiksa oleh dokter atau datang pertama kali selanjutnya nyeri dada ini dapat kita lihat berdasarkan waktu timbulnya atau onsetnya jika lebih dari 10 menit itu dicurigai mengarah unstable angina apalagi dia timbulnya saat beristirahat jadi bukan karena dia bekerja keras tadi ya ini dapat kita curigai sebagai unstable angina apabila nyerinya itu lebih dari 10 menit dirasakan pasien ditanya nanti nyerinya berapa menit kalau lebih dari 10 menit dan timbul saat kapan saat bapak istirahat atau saat bapak habis bekerja berat kalau dia lebih dari 10 menit dan timbul saat istirahat ini dicurigai mengarah kepada unstable angina jadi mungkin di pembuluh darah jantungnya ada penyempitan kemudian jika berlangsung lebih dari 20 menit setengah jam 40 menit kemudian ini kita harus curigai sebagai kejadian infak miocard akut jadi kejadian infak miocard akut ini kita curigai apabila pasien mengeluhkan nyeri dadanya itu lebih dari 20 menit kemudian apalagi kita temukan gejala-gejala tambahan seperti nafas yang memendek itu kita curiga sekali bahwa terjadi sindrom koroner akut jadi kita lihat pada skenario tadi laki-laki umur 59 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan lemas kita tanya apakah nyeri dadanya berlangsung lebih dari 20 menit kalau lebih dari 20 menit itu kemungkinan terjadi sindrom koroner akut ini merupakan suatu emergensi atau kegawat daruratan pada penyakit jantung jangan lupa ya ada ciri-ciri yang mengarahkan nyeri dada itu kepada sindrom koroner akut ini ciri-cirinya harus kalian hafal jadi kalau kalian menemukan hal ini dalam anamnesis ini diagnosisnya kemungkinan adalah sindrom koroner akut yang pertama itu nyerinya tidak nyaman nyeri dan tidak nyaman pada dada itu terlokalisir di kulit jadi kulit atau dinding dada jadi bukan di dalam nyerinya di kulit atau dinding dada dan dapat diperberat dengan penekanan jadi kalau kita tekan itu tambah nyeri kemudian yang kedua nyerinya terlokalisir pada area kecil di dada jadi areanya kecil diameternya kurang dari 2 cm 3 cm jadi nyerinya terlokalisir pasien bisa menunjukkan dimana letak nyerinya itu di tulang dadanya atau di dada bagian atas jadi pasien bisa membuat lingkaran menunjukkan ini daerah sini yang sakit atau nyerinya itu menjalar yang lebih inferior jadi menjalar sampai ke lengan menjalar sampai ke ini ke rahang dari nyeri awalnya jadi nyerinya itu menjalar lebih ke bawah kemudian nyerinya bersifat tajam tadi kan nyeri macam-macam ada nyeri seperti dipukul ada nyeri seperti ditekan ada rata tidak nyaman tapi yang mengarah ke sindrom koroner akut ini nyerinya tajam seperti disayat seperti ada jarum yang menusuk-nusuk nyerinya itu bertambah dengan menarik nafas atau memutar dada ditanyakan apakah dengan menarik nafas atau memutar dada ditambah nyeri kalau dia ditambah nyeri ini mengarah ke sindrom koroner akut kemudian nyeri memberat pada saat posisi supinasi jadi pada saat posisi terlentang pasien itu nyerinya tambah berat dan berkurang pada saat posisi duduk kemudian nyeri berlangsung kurang dari 15 detik itu jarang disebabkan oleh kejadian iskemik jadi kalau dia lebih dari 20 menit itu biasanya nyeri akibat infak myokat atau nyeri iskemik tapi kalau nyerinya kurang dari 15 detik ini jarang biasanya kemudian diseksi aorta nyeri pada nyeri dada jika seorang itu nyeri dada disertai keringat dingin jadi seperti ketakutan itu orangnya jadi seperti takut mau mati seperti itu benar-benar seperti itu orangnya jadi nyeri dada disertai keluar keringat dingin dan cemas kemudian ada kesulitan menelan kemudian ada tandanya rasa tidak nyaman atau rasa kesemutan pada daerah tangan atau lengan kemudian ada muntahnya ada mualnya nafasnya menjadi ini cepat memendek nafasnya kemudian nyerinya itu menjalar dari dada ke leher ke rahang ke lengan atau ke bahu jadi nyerinya itu menjalar dan kemudian denyuk jantungnya itu cepat jadi jantungnya berdebar-debar nah ini tanda-tanda dia itu merupakan nyeri jantung yang emergensi nyeri dada yang emergensi jadi nyeri dada emergensi ini karakteristik tambahannya ditanyakan nah kemudian setelah kita memahami keluhan utama yang pertama itu sesak nafas itu namanya nyeri jantung nyeri dada nah yang kedua adalah sesak nafas jadi sesak nafas ini juga dikaitkan dengan kelainan penyakit kardiofaskular nah biasanya sesak nafas karna jantung ini itu karena penyakit gagal jantung atau congestive heart failure nah ini karakteristiknya ciri-cirinya adalah rasa tidak nyaman saat ternafas dan ini merupakan suatu hal yang subjektif jadi tidak ada pengukuran yang objektif terhadap sesak nafas tersebut jadi kalau pasien mengeluh dia tidak nyaman bernafas berarti sudah sesak kalau pasien mengeluh dia tidak nyaman saat bernafas tidak enak nah itu berarti sudah dikategorikan sebagai keluhan sesak nafas nah pada penyakit jantung sesak nafas ini juga dapat ditimbul karena aktivitas yang berat nah ini salah satu cirinya gagal jantung misalkan dia berjalan lebih dari 500 meter atau dia habis mengangkat barang yang berat atau pada yang parah dia naik tangga nah ini setelah itu dia sesak nafas nah ini merupakan salah satu ciri sesak nafas yang merupakan karakteristik dari gagal jantung nah gagal jantung itu sendiri merupakan kondisi dimana jantung itu tidak mampu berfungsi sebagai pompa nah jadi pada jantung yang normal jantungnya tidak mengalami pembesaran nah pada gagal jantung terjadi pembesaran jantung ini ukuran jantung normal dia terjadi pembesaran disini kemudian dapat juga kita temukan ciri-ciri edema jadi kegagalan jantung itu dalam ini memompah darah sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi cairan ini bisa terjadi di paru-paru yang menyebabkan efusi pelura sesak nafas atau bisa di kaki kakinya itu terlihat membiru dan bengkak seperti ini nah pada gagal jantung itu terjadi penebalan pada ventricle pada ruang ventricle ruang ventricle yang normal kan mestinya besar seperti ini seperti di sebelah kiri nah ini kalau dia besar seperti ini maka volume darah yang dipompakan dari jantung itu akan banyak normal tetapi pada gagal jantung karena terjadi penebalan dari dinding jantung maka ruangan ventricle ini akan semakin sempit sehingga akan mempengaruhi volume darah yang dipompak dari jantung karena volumenya lebih sedikit otomatis jantung itu akan bekerja lebih keras dia akan meningkatkan frekuensi dari denyut jantung yang permenit pada saat kondisi memerlukan banyak aliran darah seperti aktivitas berat kemudian emosi jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan sirkulasi sehingga terjadi sesak nafas jadi pada saat jantung melemah misalkan karena tadi gagal jantung volume jantungnya ini jantungnya membesar tapi volume ventricle mengecil ini akan menyebabkan jantung itu bekerja lebih keras akan mempercepat denyut jantungnya permenit sehingga dia itu akan tetap mengkompensasi keperluan tubuh jadi ini jantung normal kecil dia tidak membesar jantung yang membesar pada gagal jantung terjadi pembesaran pada ventricle kirinya jadi penebalan tetapi volume dari ventricle berkurang karena penebalan dari otot-otot jantungnya sesak ini juga selain tadi timbul pada saat beraktivitas berat atau yang namanya disnude effort sesak nafas ini pada pasien jantung juga dapat timbul pada saat dia posisi tubuhnya berbaring atau yang disebut dengan orthop new tadi kan paru-parunya kita lihat di sini ini ada cairan di paru-paru pasien gagal jantung ada cairan waktu dia berbaring cairan ini akan menyebar ke seluruh paru makanya dia akan terasa berat bernafasnya dia akan terasa sesak karena paru-parunya tidak mengembang sempurna jadi pasien itu cenderung dia tidur dalam posisi bantal yang lebih banyak jadi dia posisinya setengah duduk tidurnya kalau dia tidur telentang dia akan merasa sesak makanya dia tidurnya setengah duduk jadi dengan bantal yang tinggi sehingga cairan tadi akan tetap di bawah jadi tidak terlalu mengganggu paru-parunya untuk mengembang dan mengempis tapi kalau dia berbaring ini akan mengganggu pengembangan dan pengampisan paru sehingga akan terasa sesak itu namanya orthop new jadi posisi pada posisi berbaring dia akan merasakan sesak nafasnya tidak nyaman bernafas dia menyiasatinya pasien biasanya tidur dengan bantal yang ditambah jadi bantalnya tinggi kemudian ada juga paroxysmal nocturnal deep atau PND nah ini pada posisi tidur PND ini merupakan gejalanya merupakan suatu gejala dimana pada saat pasien tidur pada malam hari pengembangan paru-parunya terganggu karena adanya edema pada parunya ada cairan ada evusi pelura nah ini dapat menyebabkan pasiennya terbangun pada malam hari sehingga dia karena dia mengalami sesak jadi dia terbangun pada malam hari nah ini ditanyakan apakah bapak sering terbangun pada malam hari karena sesak nafas apakah tidurnya terganggu nah ini namanya paroxysmal nocturnal nah pada gagal jantung yang tingkat lanjut itu dapat terjadi perubahan pola bernafas kalau tadi pada awal-awal gagal jantung dia bernafasnya itu akan terasa sesak kalau dia beraktifitas berat atau dia kecapean gitu ya habis beraktifitas berat mengangkat barang yang berat nah tetapi pada gagal jantung tingkat lanjut bisa terjadi yang namanya pernafasan sainstope sainstope dimana ada periode nafasnya cepat dan kemudian ada periode henti nafas jadi dia nafasnya cepat kemudian nafasnya berhenti nah ini namanya pernafasan sainstope ini ditemukan pada gagal jantung tingkat lanjut nah faktor-faktor comorbid lain seperti hipertensi hipotlipidemia diabetes mellitus ini dapat meningkatkan kejadian gagal jantung jadi perlu ditanya nanti pada saat anamnesis apakah bapak menderita penyakit hipertensi sudah berapa lama hipertensinya apakah ada riwayat kolesterol tinggi hiperlipidemia atau punya riwayat penyakit diabetes mellitus gula darahnya tinggi karena penyakit-penyakit ini hipertensi dislipidemia dan diabetes mellitus merupakan faktor comorbid yang meningkatkan kejadian gagal jantung kemudian riwayat merokok peminum alkohol berat ini merupakan faktor resiko yang penting jadi nanti waktu anamnesis ditanyakan adakah riwayat merokok atau peminum alkohol berat kemudian kemudian tanyakan juga nanti pada riwayat penyakit keluarga apakah ada keluarga yang mengalami penyakit pembul darah koroner apakah ada pada keluarganya yang mengalami kematian tiba-tiba jadi mati dalam usia muda 40 tahun seperti itu matinya tiba-tiba nah ini ditanyakan pada pasiennya jadi pada pertanyaan untuk pasien gagal jantung ini yang difokuskan adalah pertanyaannya kapan keluhan mulai timbul sudah berapa lama keluhan itu kemudian apakah keluhan tersebut sesak nafas atau nyeri dada tadi terjadi setelah beraktifitas atau saat istirahat kalau dia saat istirahat tadi lebih dari 10 menit itu kemungkinan unstable angina kalau dia setelah beraktifitas kemungkinan dia congested heart failure gagal jantung nah kemudian tanyakan selain itu apakah ada gejala tambahan seperti nyeri dada tadanya rasa dipukul rasa ditekan atau dia rasa tidak nyaman pada dadanya kemudian tanyakan apakah ada gejala ortop new atau paroxysmal nocturnal deep new kalau ortop new tadi dia kalau berbaring terasa sesak sehingga dia posisinya waktu tidur dia bantalnya lebih tinggi jadi posisi setengah duduk atau paroxysmal nocturnal deep new dia terbangun setelah tidur pada malam hari dengan disebabkan oleh sesak nafas kemudian dilihat apakah ada edema pada kaki jadi kakinya tadi kan seperti pada gambar kakinya bengkak berwarna kebiruan nah ini klasifikasi gagal jantung menurut New York Heart Association itu kelas satu ini yang ringan jadi aktivitas ini tidak terganggu aktivitasnya nah kemudian kalau yang kelas dua dia nyaman saat istirahat tetapi saat mengerjakan pekerjaan sehari-hari mulai menimbulkan keluhan misalkan harus naik tangga dia kalau dulu naik tangga nggak perlu berhenti langsung dia naik tangga dua tiga lantai langsung tapi kalau dia sekarang mengalami kalau dia naik tangga dia berhenti dulu di lantai satu dia berhenti baru kemudian lanjut lagi jadi sudah mulai timbul gejala pada saat mengerjakan pekerjaan sehari-hari kemudian yang kelas ketiga kalau keluhan itu tidak terdapat pada istirahat tetapi saat mengerjakan kekerjaan sehari-hari yang ringan saja dapat menimbulkan keluhan jadi misalkan berjalan saat kita berjalan beberapa puluh meter dia sudah merasa sesak jadi kalau dia keluar keluar kamar sudah merasa sesak atau dia naik satu dua atau lima anak tangga sudah sesak itu yang moderate kalau yang severe saat istirahat pun dia sesak nafas jadi sesak nafasnya itu walaupun dia tidak melakukan aktivitas tetap dia sesak nafas nah ini sudah masuk kelas keempat atau kelas yang severe yang berat ini gagal jantung menurut New York Heart Association nah ini untuk pertanyaan klasifikasi kelas tua dan tiga yaitu yang maif dan moderat apakah Anda dapat berbakaian tanpa merasakan sesak kalau dia menjawab iya berarti dia masih derajat satu tapi kalau dia merasakan sesak itu kan sudah aktivitas ringan tapi dia sesak itu bisa kelas dua atau kelas tiga seperti mandi itu kan aktivitas biasa jadi kalau dia merasakan sesak pada saat aktivitas sehari-hari yang ringan mandi memakai pakaian itu sudah masuk ke tiga tapi kalau dia belum itu masuk kedua kalau dia tidak sama sekali tidak menimbulkan gejala pada aktivitas sehari-hari yaitu derajat satu nah kemudian tanyakan dapatkah Anda menaiki satu lantai anak tangga tanpa berhenti kalau dia bilang bisa dia tanpa berhenti satu lantai anak tangga itu berarti ringan tapi kalau dia berhenti dua kali atau berhenti tiga kali nah itu sudah masuk ke kelas ketiga tapi kalau cuma sekali berhenti mungkin masuk ke kelas dua jadi pertama tadi sudah tentang nyeri dada yang kedua tentang sesak nafas yang ketiga keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyakit kardiofaskuler adalah edema jadi edema ini adalah akumulasi cairan pada jaringan jaringan intersisial jadi biasanya ditemukan pada daerah-daerah yang di bawah yang dia terakumulasi akibat gravitasi ini bisa terjadi pada kaki pada bagian paru-paru juga bisa kemudian pada dinding abdomen jadi faktor yang terpenting dari penyakit jantung adalah peningkatan tekanan vena peningkatan volume ekstrasellular dan ini diperberat oleh retensi garam dan air edema ini juga bisa terjadi karena hipoagumin penyakit pembulu vena dan gagal gindal sekunder jadi bukan cuma ditemukan pada penyakit jantung tetapi apabila edema ditemukan tadi bersamaan dengan gejala sesak nafas kemudian batuk-batuk ada dia ini apa namanya sesak nafas saat beraktifitas merat kemudian ditemukan edema pada kakinya ini menyokong penyakit jantung penyakit gagal jantung atau kongestip nah ini lokasi-lokasi edema bisa bisa dia di paru-paru ada kelebihan cairan paru ini dapat menyebabkan dia sesak nafas kemudian bisa terjadi di abdomen ini yang namanya asites terkumpul di rongga abdomen kebengkakannya tapi berupa air kemudian ada edema yang di kaki di kaki edema nah ini edema ini kalau kita tekan dia akan berleku yang menimbulkan cekungan atau yang namanya piting edema kalau dia edema karena terkukul atau karena ini apa namanya inflamasi itu biasanya non-piting jadi kalau kita tekan dia tidak akan berleku edema pada gagal jantung ini yang piting edema jadi kalau kita tekan dia akan berleku pada tibia biasanya tibianya itu kan di tulang kering kan tidak ada langsung tulang tidak ada jaringan lain pada orang yang mengalami edema di tibianya atau di dorsum dari kakinya di punggung kaki ini akan terlihat membengkak dan waktu kita tekan itu akan berleku nah edema juga dapat menyebabkan batuk karena ada cairan yang berlebih di seluruh nafas jadi yang pertama tadi ingat yang berubah dengan penyakit jantung atau kardifaskular nyari dada kemudian yang kedua itu adalah susah nafas yang ketiga edema dan yang keempat ini adalah sinkop sinkop ini pingsan jadi sinkop ini pingsan jadi dia tidak sadar nah ini disebabkan oleh beberapa kondisi pada penyakit jantung itu bisa disebabkan fasofagal itu disebabkan dilatasi dari pembuluh darah venas secara mendadak jadi dilatasi mendadak nah ini biasanya diinduksi oleh nyeri ketakutan dan emosi jadi wajar kalau orang yang tiba-tiba dia merasakan nyeri tiba-tiba dia pingsan ini ada fasofagal refleks namanya atau ketakutan saking ketakutan dia pingsan atau saking emosinya dia marah atau terlalu sedih dapat menyebabkan dia pingsan nah ini terjadi karena terjadi pelebaran pembuluh darah venas secara mendadak sehingga akan menyebabkan seorang itu kehilangan kesadaran ada juga sinkop ini yang berupa hipotensi postural disebabkan karena efek obat biasanya ini jadi terjadi penurunan ion tubuh akibat dari penggunaan diuretik atau hipofolemia hipotensi postural jadi dari dia posisi duduk berdiri tiba-tiba dia pingsan nah ini namanya hipotensi postural ada juga jenis yang lain yaitu sinkop sinus karotis nah ini jarang terjadi jadi ada stimulasi sinus karotis yang hypersensitif ini menyebabkan beradikardi berat jadi di sinus karotisnya ini terjadi stimulasi nah tanda sinkop yang lain adalah diseritnya jantung jadi jantungnya itu tidak berirama jadi diseritnya jantung ini biasanya terjadi sinus arrest A.V. black complete ventricular tachycardi ini kalau ada ditemukan ini dia harus diawasi 24 jam dengan EKG ada juga penyebab sinkop itu lesi obstruktif stenosis dan penyebab cerebral hipoksia mendadak spasme atau emboli jadi yang jantung itu biasa terjadi sinkop atau pingsan nah pingsan akibat batuk ini bisa juga terjadi dia batuknya hebat sampai dia pingsan karena dapat terjadi dari obstruksi pembulu darah balik vena cerebral yang terus-menerus kemudian ada mixed duration sinkop terjadi pada malam hari nah ini pada pria dengan gejala prostat jadi karena dia mengedan waktu dia mau buang air kecil ini dapat menyebabkan hiperaktifitas dari fase refleks sehingga terjadi pelebaran vena yang mendadak dan menyebabkan terjadinya sinkop nah ini gejala-gejalanya bisa muntah-muntah ini penyebabnya maksudnya penyebabnya jadi muntah-muntah stress atau kedinginan pusing atau emosi nah ini dalam EKG kita temukan tadi ada kakikardi ada ap blok ada hemi blok kemudian air wave-nya itu small ini tanda-tandanya nah yang kelima adalah palpitasi jadi palpitasi ini adalah keluhan berdebar-debar pada pasien jadi kalau kasih pasien itu mengeluh dia berdebar-debar nah ini namanya palpitasi kita bisa minta pasien untuk menentukan iramanya apakah konstan atau intermittent jadi berdebarnya itu pak terus-menerus atau dia hilang timbul berdebarnya nah ini penyebab palpitasi jadi bukan cuma penyakit jantung bisa juga minum kopi atau makan obat nah obat-obat yang mengandung ini biasanya efedrin itu bisa obat flu yang mengandung efedrin bisa menyebabkan palpitasi kurang tidur minuman beralkohol atau stres dan penyakit misalkan penyakit jantung juga bisa menyebabkan palpitasi nah jadi kelion utama lima ini yang harus kalian pahami nyari dada sesak to dema simkop dan palpitasi harus kita gali di pasien-pasien yang kita curugai dengan kelainan kardiofaskular jadi anamnesisnya sama prosedurnya itu yang pertama identitas nama talian tulis nama pasien umur biasanya penyakit jantung ini umurnya 50 tahun ke atas jarang yang dibawa 50 tahun kemudian jenis kelamin kemudian nama orang tua atau istri atau suami atau penanggung jawab alamat pendidikan pekerjaan suku bangsa dan agama jadi ini juga selain kalian menuliskan untuk administrasi data ini juga nanti bisa saja kita gunakan untuk penelitian untuk asuransi dan sebagainya jadi harus lengkap data ini kita ambil kemudian keluhan utama keluhan utama ini keluhan yang membawa pasien datang mencari pertolongan medis jadi keluhan utama ini harus meliputi onset waktu jadi kalau tadi keluhannya sesat nafas yang hebat sejak 3 hari yang lalu atau sejak 1 jam yang lalu dari dada sejak 1 jam yang lalu jadi di kalimat keluhan utama ini harus ada onset waktunya kemudian yang ketiga riwayat penyakit sekarang bagaimana timbulnya itu apakah disertai dengan pencetus seperti tadi kerja berat cuaca dingin emosi kemudian adakah faktor yang memperberat ada faktor yang memperingan kemudian sudah pernah berobat atau belum yang harus didapatkan adalah data waktu dan lama keluhan berlangsung ini harus kita dapatkan kemudian sifat dan beratnya serangan misalkan mendadak nyarinya atau perlahan-lahan terus-menerus hilang timbul atau cenderung bertambah berat atau cenderung berkurang kemudian lokalisasi dan penyebarannya apakah nyeri dadanya tadi menetap berjalar atau berpindah-pindah kemudian hubungan dengan waktu misalkan apakah pagi lebih sakit apakah malam sesaknya lebih berat ini jadi berhubungan dengan waktu harus ditanya kemudian dengan aktivitas apakah dengan beraktivitas berat berjalan atau naik tangga itu tambah berat keluhannya sesak nafasnya kemudian keluhan-keluhan lain yang menyertai serangan misalkan tadi ada ini apa namanya keluhan-keluhan lain misalkan batuk atau dia ngeri dada keluhan lainnya kemudian tanyakan juga apakah keluhan ini pertama kali atau sudah sering kemudian faktor pencetus serangan kemudian apakah ada reward keluarga yang mempunyai keluhan yang sama kemudian apakah mempunyai penyakit-penyakit komorbit seperti darah tinggi gula darah dan hiperkolesterol kemudian apa usaha yang sudah dilakukan untuk mengurangi keluhan apakah sudah berobat ke dokter kalau sudah berobat obatnya apa apakah tadi sudah makan obat yang dibawa lidah nitroglycerin apakah keluhannya setelah makan obat itu berkurang dari dadanya kemudian untuk reward penyakit dahulu tanyakan reward-reward penyakit tadi diabetes melitus hipertensi dan dislipidemia termasuk reward operasi obat-obat yang pernah diminum kemudian reward medical check-up dulu pernah cek nggak kemudian alimesis susunan sistem jadi pada pada pasien sakit jantung animesisnya terarah jadi sesak nafas ortopium paroxysmal nocturnal dipnium palpitasi dan hipotensi tanyakan reward penyakit dalam keluarga apakah ada keluarganya yang mengalami penyakit jantung koroner mengalami kematian mendadak kemudian reward pribadi ini kebiasaan merokok kebiasaan alkohol penyalahgunaan obat-obat narkoba nah ini checklistnya ada pertanyaan silahkan yang belum jelas Albert ada pertanyaan jadi saya masih cukup cukup jelas sangat jelas Aditya untuk sementara ini cukup bisa ya Putu ada yang belum jelas Putu sampai saat ini sudah cukup jelas dok oke itu siapa Zakwan ya iya dok ada pertanyaan Wan izin menjawab dok kalau dari saya sudah sangat jelas dok sudah cukup untuk saat ini terima kasih dok ini hadir semua sudah ya ketuanya siapa untuk kelompok 13 sudah hadir semua dok oke Anissa ada pertanyaan jadi saya cukup dok mungkin kalau saya lebih ke teknis ya dok nanti untuk lembar absen atau lembar evaluasi dan juga videonya itu dikirimkan lewat apa ya dok seperti biasa saja jadi kalian kumpulkan di ini nanti kita akan bahas videonya di pertemuan kedua jadi kumpulkan di drive boleh atau di youtube boleh jadi nanti pada pertemuan kedua memang mengirimkan ke dokter lewat WA ya dok ya lewat WA boleh jadi tugas kalian adalah berlatih berlatih melakukan amnesis terutama pada gangguan sistem kardiofaskular nah berlatih ini paling tidak 7 kali ya berlatih ya jadi kalau belum 7 kali nanti kalian lupa jadi kalian harus berlatih paling tidak 7 kali keterampilan ini ya nah kemudian nanti dibuat videonya kalian lakukan amnesis langsung auto-anamnesis kepada pasien simulasi tidak ada lagi pertanyaan sudah cukup jelas isin bertanya dok ya zakuan silahkan maaf dok isin bertanya kalau untuk pembuatan video anamnesisnya boleh melalui zoom atau tidak ya dok ya bagusnya langsung aja ya jadi kalian langsung ke pasien jadi kita bisa nilai sisi hubungan dokter pasiennya bagaimana ininya ya jadi kalian langsung berhadapan saja ke pasien simulasi jadi minta tolong kepada kerabatnya atau temannya jadi pasien simulasi baik dok terima kasih baik dok oke tidak ada lagi yang perlu dibahas ya mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan sampai disini subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter terima kasih dokter selamat selamat terima kasih